Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk rekan-rekan yang sudah mendaftar untuk menjadi calon siswa PPK TNI tahun anggaran 2004 bisa simak video berikut ini ini untuk dasarnya ada tiga dasar dalam pengadaan SPPK TNI ini untuk alokasi PPK TNI akan direncanakan untuk total pria itu 583 orang untuk wanita 149 orang dimana total keseluruhan pria dan wanita itu 732 orang dari 732 orang ini dibagi menjadi tiga matra matra angkatan darat matra angkatan laut dan matra angkatan udara dimana-mana dimana masing-masing matra untuk TNI angkatan darat itu pria yang dibutuhkan adalah 285 orang wanita 74 orang totalnya 359 orang untuk TNI angkatan laut prianya 150 151 orang wanita 44 orang dimana jumlahnya 195 orang untuk TNI angkatan udara total prianya yang dibutuhkan adalah 147 orang wanita 31 orang total keseluruhan untuk matra angkatan udara 178 orang untuk kalian perhatikan bahwa jumlah yang tercantum disini ini bisa saja berubah tergantung dari kebijakan pimpinan ini untuk jadwal penerimaan PPK TNI tahun anggaran 2024 jadi disini kan ada pembagian jadi dua ya satu yang panselinda khusus ini dikhususkan untuk kampus UNHAN kemudian untuk yang reguler yang di luar UNHAN untuk jadwal yang pertama pas validasi panselinda khusus atau UNHAN itu waktunya tanggal 24 dan 25 Oktober 2004 di kampus UNHAN selinda khusus untuk UNHAN STIN dan PSSN dimulai dari tanggal 17 sampai tanggal 23 November 2024 tempatnya juga di kampus UNHAN kemudian nomor tiga seleksi integratif tingkat daerah atau selinda ini untuk jalur regular ya kemungkinan tanggalnya mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 23 November 2024 kemudian untuk psikologi CAT daerah oleh pusat psikologi TNI dari tanggal 18 sampai 23 November 2024 batas akhir nilai hasil selinda masuk selinpus tanggal 26 November 2024 kemudian rapat koordinasi pemanggilan calon siswa mengikuti selinpus tanggal 28 November 2024 kemudian nanti akan ada seleksi integratif tingkat pusat atau selinpus ini akan dilaksanakan pada tanggal 3 sampai dengan 18 Desember 2024 kemungkinan ini di lapetal malang ya untuk seleksinya kemudian rakorset selinpus tanggal 16 Desember 2024 di lapetal malang pantuhir tingkat pusat dan pengumuman tanggal 18 Desember 2024 di lapetal malang casis terpilih kembali ke asal masing-masing tanggal 19 Desember 2024 kemudian casis melapor kedatangan ke Akmil Magelang tanggal 2 Januari 2024 ini lokasinya di Akmil Magelang kemudian untuk buka pendidikan buka pendidikan akan dimulai tanggal 7 Januari 2025 di Akademi Militer Magelang Nah ini yang perlu kalian perhatikan ya untuk aspek-aspek pemeriksaan atau ujian tingkat daerah atau tingkat pandai mulai dari administrasi dan cyber jadi di administrasi nanti akan diperiksa kelengkapan berkas-berkas kalian kemudian saya berini diperiksa bagaimana media sosial kalian apakah kalian media sosialnya memiliki kecenderungan terhadap sikap-sikap separatisme terus sikap-sikap ekstremisme dan lain-lain sebagainya kemudian ada pemeriksaan mental ideologi ini dilakukan kalau kemarinnya waktu saya itu dilakukan secara tertulis dan secara wawancara kemudian pemeriksaan kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan kalian perhatikan ya pastikan bahwa kalian memiliki satu kesehatan yang baik karena ini sifatnya mutlak untuk kesehatan kemudian pemeriksaan akademik nah untuk tingkat daerah ini kemungkinannya untuk yang diperiksanya sama seperti sebelum-sebelumnya yaitu status perguruan tinggi akreditasi jurusan atau prodi dan IPK jadi termasuk menentukan yang untuk di daerah ini ya untuk akreditasi yang a dan unifrit status perguruan universitasnya yang bagus itu sangat menentukan untuk jasmani jasmani seperti dijelaskan di video sebelumnya mulai dari garjas a b dan renang kemudian ada psikologi ini CAT sedangkan untuk aspek pemeriksaan uji tingkat pusat sama ada administrasi dan cyber mental ideologi kesehatan dan ada tes potensi akademik atau TPA nah ini ada perbedaannya sama tingkat daerah tadi dimana tingkat pusat ini ada TPA kemudian jasmaninya sama dan psikologi dari PPT dan wawancara nah ini yang perlu kalian perhatikan ya untuk bobot penilaian tingkat pusat dan daerah sesuai dengan perpang TNI nomor 61 tahun 2023 tentang penyediaan prajurit uskarela TNI jadi disini kalian perhatikan ya bahwa tes akreditasi itu poinnya paling besar ya jadi 50% kemudian jasmani itu 20 PSI 30% sedangkan kalau untuk tes kesehatan itu mutlak tes administrasi mutlak tes mental ideologi mutlak jadi untuk kesehatan administrasi sama mental ideologi pastikan bahwa kalian lulus nah untuk pembagiannya ini ada diseburkan ya dari pertama nilai PSI dikali bobotnya 30 tambah nilai jas kali bobotnya 20 tambah nilai akreditasi kali bobotnya 50 nah dari ketiga penilaian ini nanti akan dibagi dengan angka 100 didapatkan nanti hasilnya ini untuk penilaian akademik di tingkat daerah nah untuk nilai negeri akreditasi jurusan prodi A nilainya 100 kali IPK dibagi 4 nah ini sama dengan nilai akreditasi daerahnya kemudian untuk swasta di mana akreditasi jurusan atau prodi A nilainya 80 kali IPK nya berapa bagi 4 kemudian untuk negeri akreditasi jurusan atau prodi B 70 kali IPK nya dibagi 4 terakhir untuk swasta akreditasi jurusan atau prodi B nilainya 50 kali IPK bagi 4 sedangkan untuk tingkat pusat nilai akreditasi daerah tadi dikali 50 ditambah nilai TPA di tingkat pusat dikali 50 dibagi 100 nah ini adalah nilai akademik pusatnya atau nilai akhirnya jadi untuk tahun ini ya kemungkinan untuk penilaiannya masih mencantumkan penilaian berdasarkan akreditasi dan IPK kalian tapi kalau misalnya akreditasi prodi atau jurusan kalian itu B ya jangan ini jangan putus asa karena kalian bisa kejar di nilai-nilai lain seperti nilai just money sama nilai psikologi penekanan kepada pan selinda dalam pelaksanaan selinda ini ada ya dari bagi calon yang menggunakan SKL harus bisa menunjukkan ijazahnya sebelum pemberangkatan selin pus nah ini mungkin ada beberapa kali yang bertanya ya bisa gak menggunakan SKL sedangkan ijazahnya belum ada nah ini perlu ditekankan kalian harus tanyakan dulu ya ke panitia daerah ya kalau di sini ketentuan ini bisa menggunakan SKL ya tetapi ketika mau berangkat itu sudah bisa menunjukkan ijazahnya saran saya sih bagusnya kalian itu sudah memiliki ijazah kalau misalnya belum memiliki ijazah tanyakan langsung ke panitia daerah pengiriman hasil selinda diterima pasal lipos paling lama tahun 26 November 2024 format dan nilai hasil selinda harus memperdomani renlak giat penerimaan PPKT ini tahun anggaran 2024 SKBD sudah tidak diperlukan lagi sebagai kelengkapan administrasi bagi calon yang belum mempunyai kartu PPJS bisa membuat saat pelaksanaan selinda berjalan PPJS perlu ya karena nanti ketika kalian sudah lulus di gambleng di akademi militer kartu PPJS ini bisa digunakan apabila suatu waktu kalian mengalami sakit untuk usia usia ini kan sudah turun dibandingkan tahun sebelumnya dimana untuk DM4 dan S1 itu paling tinggi 28 tahun serta berusia 30 tahun bagi yang berijazah S1 profesi doter umum doter gigi, doter hewan, serta S2 pada saat pembukaan DIGMA TMT tanggal 7 Januari 2025 jadi yang dilihat itu umur pada saat tanggal 7 Januari 2025 domisili minimal 1 tahun hanya berlaku untuk Casis di daerah Papua dan bagi anak anggota TNI yang mendaftar di Papua belum berdomisi di 1 tahun wajib menunjukkan surat keputusan penempatan dinas orang tua Casis sekian dan terima kasih jadi bagi teman-teman mungkin di video-video sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang belum saya jawab nah disini kalian bisa menemukan jawabannya terus mungkin kalau misalnya ada suatu permasalahan ya misalnya sudah daftar tapi lupa password sudah daftar tetapi ternyata di websitenya tidak ada jurusan kalian di kotanya tersedia nah ini kalian bisa tanyakan ke Panitia Daerah bisa di Ajendrem, Ajendam, Lantama ataupun Lanut demikian jangan lupa tetap semangat latihan terus persiapkan diri dan mental kalian baik-baik agar bisa melaksanakan tahapan-tahapan seleksinya dengan baik terima kasih